salam jumpa lagi kita bertemu dengan BIC desain dan animasi ya kali ini kita mau membahas tentang mengubah bentuk objek dengan save tool di CorelDRAW 2020 kita mau melangkah ke sini tutorialnya ini adalah contohnya bagaimana kita merubahnya dari kotak hingga sampai berapa bentuk disini nah selanjutnya kita sudah langsung saja praktek dalam tutorial ini kita buka CorelDRAW kita tentukan saya memakai kertas disini dalam contoh memakai kertas A3 extension kemudian disini kita pilih cm atau nanti anda saya memilih mm ya silahkan tapi saya memakai yang cm kemudian langkah pertama kita memakai tool yang rectangle toolnya atau F6 ya kita buat kotak terlebih dahulu disini ini kita beri angka 10x10 ya kotaknya setelah sudah jadi kotak yang pertama kita duplikat aja disini kotaknya dengan cara tekan ctrl D kita taruh drag ke sampingnya saja disini kemudian selanjutnya ini kita bagi ya nanti ini 10 berarti tengah-tengahnya 5 5 dan 5 kita zoom dulu aja pakai zoom seperti ini biar jelas kemudian kita tarik dari sini nanti biar kita dengan pertolongan garis dulu biar nanti pembagiannya sama ini untuk mendapatkan hasil yang disebelah sini garis titik 0 kemudian setelah itu dari 10 cm ini kita kita ambil tengahnya kita ambil tengahnya dengan cara garis ditarik terlebih dahulu kita ambil angka 5 nya kemudian kita ambil kanan kirinya 1 cm berarti disini 4 yang disini berarti 6 ini 6 kemudian kita ambil angka 5 kemudian yang horizontal sama kita taruh di 5 ini yang paling tengah kemudian ke 6 ke 6 nya kemudian yang disini keempat nah setelah ini hasil seperti ini kalau kita lihat nah hasilnya seperti ini ada pertolongan garis-garis disini kemudian setelah ini kita aktifkan disini ada ada detik-detik tetak-tetik kotak-kotak kecil yang disini kojok-kojok terus kita ambil kita control key di convert ya untuk garis-garisnya kemudian kita ambil yang save ya save dulu atau anda tekan di kemudian selanjutnya langkah selanjutnya kita klik dua kali yang tengah-tengah disini klik-klik jadi aja titik biru yang sini juga ini juga semuanya ya dari titik-titik sini dua kali nge-clicknya dua kali dua kali di sini agak harus ceritik ya karena kita membutuhkan titik ini juga nah sudah sini sudah ini silahkan anda drag yang ke tengah nanti di tengah ini kita drag kita tarik ke bawah sampai sini terus yang samping juga yang samping kiri samping kiri juga samping kanan juga yang bawah ini bentuk saya sudah berubah nah ini sudah menjadi bentuk yang kedua sudah jadi bentuk yang kedua kemudian misalnya ini kita kasih warna kuning ya yang ketaknya kita warna kuning ini kita nanti warna jadi merah bentuknya seperti ini kemudian yang kedua ini ini silahkan anda duplikat untuk mendapatkan hasil yang berubah dari bentuk ini kita duplikat dengan cara tekan kontrol D terus kita tarik saja disini coba ini diganti warna ya warna biru kemudian bagaimana untuk mengubah bentuknya ini kita bisa lakukan kita zoom terlebih dahulu ya kita bisa melakukan silahkan aktifkan disini kita klik kemudian kita tekan disini di save nya kita ambil save nya silahkan klik di area yang mau anda rubah misalnya disini ya kita klik terus ini ya kita klik juga disini kita klik juga yang sudutnya kita klik semua yang kita klik semua yang berputar disini setelah ini kita silahkan ambil yang disini 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 ada crop to crop convert to crop setelah itu kita tarik disini aja kita klik disini nah hasilnya sudah langsung berubah disini nah ini sudah menjadi bentuk yang ketiga ya selanjutnya kita aktifkan lagi kita duplikat dengan tekan kontrol D lagi kita pindahkan di bawah disini kemudian kemudian kita zoom biar kita pekerja yang lebih enak kita zoom kita zoom seperti ini nah ini kita klik lagi disini untuk langkah yang kali ini terus masih sama kita tekan yang save nya atau F10 nah kita mau merubah dimana misalnya ini kita rubah ya kita klik disini juga disini juga disini juga kita ambil yang smooth ini yang smooth node nah hasil akan langsung berubah disini ini nanti disini area disini properties silahkan anda coba semua nah kita sekarang lanjut bentuknya sudah dapat lagi kita duplikat lagi yang disini kita rubah warnanya biar kelihatan perubahnya ini dan kontrol D kemudian kita merubah lagi kemudian kita merubah lagi kita masuk dulu biar enak kita rubah lagi oh kita pakai save lagi nah ini nah ini disini kita merubah lagi kita klik kita klik kita klik kita klik pojoknya kita pakai yang disini nah saya lihat kan seperti ini nah ini silahkan anda untuk mencobanya setelah ini silahkan anda kontrol aja semua untuk menghilangkan garis-garisnya disini yang masih disini ada guide nya yang disini mah silahkan dibuang pakai disini pilih none nah ini garis-garisnya sudah tidak ada kemudian silahkan tekan kontrol A lagi terus tekan kontrol G kita group setelah kita group kita tekan P di keyboard anda nah hasilnya sudah di tengah kemudian kita kasih background kita klik di rectangle nya kita klik kita kasih warna seperti ini atau kita pilih lagi warnanya yang cocok yang dianggap cocok nah misalnya ini aja kemudian biar bersih ini guiding nya tidak kelihatan silahkan di view guiding line nya kita klik nah ini sudah kelihatan bersih hasilnya seperti ini jadi anda bisa belajar disini merubah bentuk dengan side nah kira-kira silahkan anda untuk mencobanya mungkin anda nanti bisa lebih berkreatif berinovatif untuk mengembangkan bentuk-bentuk yang melalui koreodo 2020 terima kasih terima kasih telah menonton channel youtube saya jangan lupa subscribe like komen serta share ke teman-teman anda sampai bertemu di video saya berikutnya terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih